Pemirsa Menteri Agama Yakut Holil Kumas mengecek langsung situasi jemaah haji di Minah. Usai mengecek kondisi jemaah, Menak juga melakukan lontar jumroh. Dengan berjalan kaki dari kantor urusan haji Indonesia di kawasan Shishia Mekah, Menteri Agama Yakut Holil Kumas mengecek secara langsung situasi jemaah haji di Minah. Menempuh jarak sekiranya 3 km dan melewati terowongan Minah. Di sepanjang jalan, Menak pun mendengar cerita jemaah perihal fasilitas dan layanan petugas. Salah satunya terkait kondisi tenda di Minah. Kayak tadi misalnya saya mendapatkan aduan jemaah dari KNU, di Maktab 63 kalau tidak salah, 638. Tadi sempat tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksklusi. Kita mintakan kepada Masarik untuk tenda mereka kita pakai. Jadi kita tadi mengusur, hari ini kita mengusur tendanya perusahaan Masarik untuk dipakai oleh jemaah kita. Alhamdulillah bisa. Nah ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif. Usai berbincang dengan jemaah dan petugas, Menteri Agama bersama rombongan kemudian melontar jumroh. Berdasarkan data Sis Kohat Kementerian Agama hingga 17 Juni, tercatat ada sebanyak 142 jemaah Indonesia yang meninggal dunia. Angka ini lebih rendah dari angka kematian jemaah pada 2023 yang mencapai 249 jemaah di hari ke-37 pelaksanaan ibadah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhut Nurfadli, Ainews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.